Terima kasih masih bersama kami, pemirsa 2 unit rumah dan gudang, serta 1 unit truk tangki ludes terbakar di Jalan Madrasa Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kota Medan. Untuk memadamkan api sedikitnya, 9 truk memadam diturunkan ke lokasi kebakaran. 9 unit truk memadam kebakaran dari Pemko Medan diturunkan. Untuk memadamkan api yang membakar 2 unit rumah, bangunan gudang, serta truk tangki di Jalan Madrasa, Kota Medan. Dengan kondisi cuaca yang ekstrim, petugas terus berjibaku memadamkan api yang masih membesar. Sejumlah titik dimasuki untuk membendung luapan api agar tidak merambat ke sejumlah bangunan lain di sekitar lokasi kebakaran. Api cepat membesar dan sulit dipadamkan disebabkan terdapat sejumlah bahan bakar minyak di dalam gudang. Menurut informasi dari sejumlah warga, api diduga berasal dari salah satu rumah yang ada di dekat gudang, kemudian merambat dan membakar gudang dengan sangat cepat. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan, Muhammad Yunus, mengatakan, meski sempat mengalami kesulitan karena banyaknya bahan muda terbakar, tim berhasil memadamkan api sekitar 1 jam lebih setelah kejadian. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan, Muhammad Yunus, mengatakan, dan saat ini sedang melaksanakan. Yang terbakaran? Sementara dari yang kita jelaskan sendiri, ini ada gudang dan ada dua atau lebih rumah warga yang terdampak. Bapak jelaskan rumah warga sendiri berapa? Sementara yang terdampak hanya dua, satu yang terbakar hampir burunya, yang sebagian hanya terbakaran di sini. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini namun kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Eko Hendriawan melaporkan dari Medan, untuk Evarna TV.